Terima kasih. Perhitungan RAB dan juga RKS pada rumah sederhana, di mata kuliah, konstruksi, bangunan, dan taman. Jadi untuk latar belakangnya itu, seiring dengan semakin pesatnya pembangunan suatu daerah, ketersediaan lahan kosong menjadi semakin berkurang. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan perencanaan ramah rumah bertingkat. Dalam perencanaan sebuah rumah bertingkat diperlukan perhatian khusus dan kriteria yang matang dari unsur kekuatan, kenyamanan, serta aspek keindahannya. Untuk landasan teorinya, jadi DAD dalam pekerjaan konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencanaan yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan atau gambar kerja di tali bangunan sipil seperti gedung, kongrenang, jalan jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Untuk rumusan isunya sebagai berikut, ada pun tujuannya jadi pembaharan materi ini bertujuan untuk memahami pembuatan DAD dalam pekerjaan konstruksi rumah sederhana, serta membuat RAB dan juga RKS dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah pembahasan yang pertama ada konstruksi atap pada bangunan rumah, di mana atap adalah bagian dari satu bangunan yang berfungsi sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya. Kemudian, bersyaratan pelaksanaan pemasangan konstruksi atap pada bangunan rumah sederhana, antara lain pembuatan dan pemasangan kuda-kuda dari bahan lain terkait. Lalu, semua data dari konekar harus dipasang sesuai dengan gambar kerja. Kemudian, perekatan kuda-kuda harus dilakukan di workload memanen dengan menggunakan mesin rakit. Kemudian, pihak kontraktor harus menyiapkan semua struktur balok penopang dengan kondisi rata air untuk dudukan kuda-kuda sesuai dengan desain sistem laka atap dan menjamin kekuatan dan ketahanan semua struktur yang dipakai untuk tumpuan kuda-kuda. Kemudian, pihak kontraktor bersedia menyediakan lima delapan buah genteng yang akan dipakai sebagai penutup atap. Lalu, yang terakhir adalah jenis struktur. Berikut adalah rencana antara biaya pekerjaan atap pada bangunan rumah. Terdiri atas rangka atap bajaringan, kemudian genteng metamimalis, kemudian nok atas minimalis, nok sami minimalis, kemudian nilis sprek, lalu pelakon dan nilis pelakon dengan total 16 juta rupiah. Berikut adalah di edek atap, di mana gambar di sebelah kiri merupakan rangka dari atapnya, dilihat dari tampak atas, kemudian yang bagian tengah merupakan rencana kuda-kuda kayu, dan di sebelah kanan merupakan detail dari setengah kuda-kuda. Lalu, untuk rimbal pada bangunan rumah, rimbal itu sendiri adalah bagian dari struktur bangunan seperti balok yang terletak di atas dinding bata, yang berfungsi sebagai pengikat pasangan bata, dan juga untuk meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya. Nah, untuk persyaratan pemasangan rimbal ini antara lain adalah harus memakai bahan yang sesuai dengan SNI, kemudian lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan pengusian, pekerjaan berkesting, dan pekerjaan pemecoran. Berikut adalah rencana anggaran biaya pekerjaan rimbal pada bangunan rumah terdiri dari beton cor, setangan beton, besi beton, dan upak pekerja, dengan biaya total dari biaya pekerjaan beton rimbal adalah Rp4.774.000. Kemudian, ini merupakan DED dari rimbal dengan skala 1 banding 10. Selanjutnya adalah kolom lantai dasar dan lantai 2. Jadi kolom itu merupakan komponen struktur bangunan yang tugas utamanya itu menyanggap beban aksial dan tekanan retikal. Pada rumah bertingkat, kolom itu dibedarkan antara kolom struktur dan kolom praktis. Kolom struktur untuk rumah tinggal dua lantai biasanya memiliki penampang dimensi lebih besar dibanding penampang dimensi rumah yang tidak bertingkat. Dasar dari pelaturan yang biasanya digunakan untuk kolom adalah pelaturan beton Indonesia atau PBI-1971 dengan pedomannya sebagai berikut. Yang pertama itu, pemasangannya itu harus sesuai dengan gambar kerja dan mendapat persatujuan dari direksi lapangan. Hubungan antara besi beton satu dengan lainnya itu harus menggunakan kawat besi beton atau kawat bendat. Yang kedua, mutu tulangan yang disyaratkan adalah U24 dengan diameter 12 mm dan U39 untuk diameternya lebih dari 12 mm. Kemudian yang ketiga, backkisting atau cetakan harus datar dan tegak lulus dan tidak ada yang bocor sehingga kedudukan dan bentuknya itu tetap saat pengacaran maupun sesudah pengacarannya. Kemudian setelah pengacaran selesai, pendasi harus dilindungi terhadap sinar matahari, angin, hujan, dan aliran air yang dapat merusak proses pengaringan tersebut. Lalu, permukaan beton yang terbuka itu dijaga tetap dalam keadaan basah selama 4 hari dengan menyempelkannya dengan air. Lalu, pemongkaran backkisting cetakan itu tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai kekuatan khusus yang cukup untuk memikul 2 kali beban sendiri atau minimal 21 hari. Kemudian, pelaksanaan pekerjaan kolosol beton itu dikerjakan bersama-sama dengan pengacaran pekerjaan kolom sesuai dengan gambar kerja. Lalu, antara tulangan kolom dan tulangan kolosol itu harus ada pengikat yang kuat dan backkisting atau cetakan harus kuat dengan tidak adanya kebocoran sehingga kedudukannya itu tetap dari sebelum dan sesudah pengacarannya. Kemudian, yang terakhir mutu beton yang digunakan itu sebaiknya adalah K-225 dan harus diuji mutunya kembali dengan benda uji dengan persyaratan sesuai dengan PBI 1971. Berikut adalah D&D dan detail kolomnya. Yang bagian kiri adalah dena kolom lantai 1 dan bagian kanan adalah dena kolom lantai 2. Kebedaan antara keduanya hanya pada jumlah dari kolomnya karena di yang lantai 2 itu ruangannya lebih sedikit dibanding lantai 1. Kemudian, ini adalah perhitungan RAB untuk kolom. Jadi, perhitungannya itu menggunakan satuan kolom dari satu kolom. Jadi, kolom yang digunakan itu ada tiga jenis. Yaitu kolom dengan ukuran 30x30, kolom 20x30, dan kolom 12x12. Kemudian, dihitung setiap kebutuhan bahannya per batang untuk betonnya itu per meter kubik, dan untuk besinya itu dihitung per batangnya. Kemudian, totalnya itu dijumlahkan dengan kebutuhan tenaga kerjanya dan mendapatkan hasil totalnya itu Rp4.063.000. Oke, selanjutnya ada balok kat lantai keduanya sederhana. Jadi, balok merupakan bagian dari sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan transfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang dan sebagai rangka penguat horizontal bangunan. Jadi, tebal minimum balok ditentukan dalam SKC-I pada tahun 2013, yaitu untuk balok dengan dua tumpuan sederhana memiliki tebal minimum 16 cm, dan untuk balok dengan satu ujung menerus memiliki tebal minimum 18,5 cm. Sedangkan untuk kedua ujung menerus memiliki tebal minimum 21 cm, dan untuk balok antilaser memiliki tebal minimum 8 cm. Dan di samping ini merupakan DED pada balok lantai 1, dengan skala 1 banding 150. Selanjutnya, ada plat lantai pada bangunan rumah sederhana. Jadi, plat lantai merupakan bagian dari struktur bangunan, yaitu suatu bidang yang memiliki ketebalan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan panjang dan lebaran. Nah, untuk perencanaan dalam hitungan plat lantai dari baton bertulang, harus mengikuti persyaratan yang tercantum dalam buku SMI Beton pada tahun 1991. Seperti, plat lantai harus memiliki tebal sekurang-kurang itu 12 cm. Sedangkan untuk plat atap sekurang-kurang itu 7 cm. Jadi, harus diberi tulangan silang dengan diameter minimum 8 mm dari baja lunak atau baja sedang. Pada plat lantai yang tebal lebih dari 25 cm, harus dipasang tulangan rangkap atas-bawah, jerak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2,5 cm, dan tidak lebih dari 20 cm atau 2 kali tebal plat. Dipilih yang terkecil, serta semua tulangan plat harus terbungkus lapisan beton setebal minimum 1 cm untuk melindungi baja dari karat, korosi, atau kebakaran. Dan di samping ini merupakan DED pada plat lantai dengan skala 1 banding 150. Oke, berikut adalah RAB pada balok dan juga plat lantai pada bangunan rumah sederhana. Berikut sepatal dari pekerjaan plat lantai beton dengan total sekitar 992 ribu. Oke, selanjutnya ada sloth bangunan rumah sederhana. Sloth merupakan jenis konstruksi beton bertulang fondasi menerus yang berfungsi untuk memikul beban dinding. Sehingga dinding tersebut duduk pada struktur yang kuat. Sehingga tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak atau pecah. Dan didesain khusus luas penampang dan jumlah pembersihannya. Diselesaikan dengan kebutuhan beban yang akan dipikul oleh sloth tersebut nantinya. Nah, ini berikut contoh dari gambar DED dari sloth dan sloth tampak atas dari side plan. Next. Nah, spesifikasi balok pengikat atau sloth harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu, balok pengikat atau sloth dengan dimensi minimal 15 cm x 20 cm. Ukuran tulangan utama diameter 12 mm. Ukuran tulangan bagel diameter 8 mm. Jarak antar bagel 15 cm. Tulang sengkel harus ditekukan dengan sudut 135 derajat. Ketebalan selimut beton adalah 15 mm. Next. Berikut merupakan RAB sloth dengan dua pekerjaan yaitu pekerjaan beton sloth dan besi sloth. Pekerjaan beton sloth memerlukan dana sebesar Rp32.120.800.000. Pekerjaan besi sloth total dan anggaran Rp4.991.045.000. Juta lalu untuk total dari RAB sloth itu Rp37.111.184.5. Next. Selanjutnya ada tangga. Tangga merupakan penunjang antara struktur bangunan dasar dengan struktur bangunan tingkat atasnya. Penempatan tangga haruslah mudah diketahui dan tidak terletak strategis untuk menjaga ruang satu dengan yang lainnya. Nah, sebelah kiri merupakan tampak atas dari DED tangga. Lalu yang tengah ada tampak samping dari tangga. Lalu yang kanan itu merupakan railing tangga atau pegangan saat menaiki tangga. Next. Next. Beberapa aturan baku yang harus dipenuhi saat membangun tangga dan bordesnya yaitu bordes tangga baru bisa dibuat jika area tangga memiliki lebih dari 12 anak tangga. Setiap 12 ambalan anak tangga harus memiliki sebuah bordes tangga. Panjang bordes bervariasi mulai dari 80, 100 hingga 120 cm sesuai kebutuhan. Maksimal sudut kemiringan tangga 40 derajat dan minimal 25 derajat. Demi kenyumanan, luas minimal bordes tangga harus mencapai 1 meter. Panjang pinjakan anak tangga harus bersihkan berkisar 20 hingga 30 cm dan tinggi pinjakan setiap anak tangga berkisar minimal 15 hingga 20 cm. Next. Nah, ini merupakan yang sebelah kiri merupakan tampak keseluruhan tangga dengan railing tangga. Lalu untuk RAB tangga dibagi menjadi tiga pekerjaan yaitu pekerjaan beton tangga, pekerjaan besi tangga, dan pekerjaan railing tangga. Untuk pekerjaan beton tangga, memerlukan anggaran 2.671,200. Untuk pekerjaan besi tangga, diperlukan 5.50.000 rupiah. Untuk pekerjaan railing tangga, memerlukan 3.195.000 rupiah. Dengan total RAB tangga, yaitu 11.375.550 rupiah. Next. Oke, berikut adalah RAB dari keseluruhan ketika ingin membangun rumah dua lantai. Dan berikut adalah RAB untuk upah pekerja atau tukang bangunan. Jadi pada kesimpulannya adalah dari hasil perencanaan dan perhitungan struktur bangunan rumah sederhana yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa perencanaan struktur bangunan di Indonesia mengacu pada taturan dan pedoman perencanaan yang berlaku di Indonesia. Dalam merencanakan struktur bangunan, kualitas dari bahan yang digunakan sangat mengaluhi kualitas struktur yang dihasilkan. Oke, berikut adalah literatur yang kami gunakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kata-kata perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.